P.L.N.Gelar Balap Motor Konversi Listrik di Sentul PT.P.L.N. bersama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral kembali menggelar kegiatan balap motor konversi listrik dalam pelaksanaan P.L.N.F. Conversion Rise 2024 di sirkuit Sentul Internasional Karting Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dalam ajang balap ini diikuti oleh para pembalap dari SMK di berbagai daerah di Indonesia dengan memperebutkan Piala Menteri ESDM Ajang balap motor bensin yang sudah rubah atau didilakukan konversi menjadi motor listrik yang digelar di sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor dalam kegiatan P.L.N.F. Conversion Rise 2024 menjadi ajang sosialisasi balapan dengan menggunakan kendaraan motor listrik Kegiatan ini juga sebagai bentuk kampanye pemerintah untuk menciptakan ketahanan energi dan mencapai misi mengurangi emisi karbon yang berlebihan Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk sama-sama mendukung adanya kendaraan menggunakan listrik Dalam kegiatan ini langsung dibuka oleh sejumlah pejabat dari PT.PLN hingga Kementerian ESDM seperti Dadan Kusdiana, Sekjen Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi, Dirjen EBTKE serta pejabat lainnya di Kementerian ESDM selain itu turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua AIS MOLI, Budi Setiadi Menurut Sekjen Kementerian ESDM Enia Listiani Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AIS MOLI, kegiatan ini merupakan kegiatan ketiga kalinya digelar di tahun 2024 Di tahun 2023 dilakukan uji coba dan pada bulan September kemarin diadakan balap motor listrik pertama di dunia dan kembali digelar pada hari ini dengan balap sepeda motor bensin yang dikonversikan menjadi sepeda motor listrik Selain menggelar kegiatan balap pelan F-Conversion RISE 2024 dalam kegiatan itu pun, sejumlah siswa SMK di berbagai wilayah di Indonesia diikut sertakan dalam melakukan perakitan motor bensin menjadi motor konversi atau motor listrik yang dilaksanakan di area Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor Adapun kegiatan PLN F-Conversion RISE 2024 ini berlangsung sebanyak dua putaran mulai dari tanggal 22 September dan tanggal 13 Oktober yang terdiri dari dua kelas dengan 12 putaran dengan sepeda motor konversi listrik 2 kW dan kategori F-Endurance dengan pengujian motor pembalap dengan menggunakan konversi listrik 2 kW dengan melakukan balap di atas lintasan Sirkuit selama 2 jam lamanya Gini teman-teman, tahun lalu itu sudah ada konversi bahkan saya mengikuti dari sejak 2018 ya 2018 kita introduction ke electric vehicle nah 2020 itu mulai dilakukan konversi karena upaya untuk penurunan emisi memang dari sektor transportasi sama industri yang paling banyak potensinya untuk diturunkan nah kalau itu dengan Kementerian Perhubungan ya kita melihat potensi penurunan emisi di sektor transportasi itu pertama bisa dilakukan dengan kendaraan listrik, pasti satu yang kedua untuk menurunkan emisi yang setiap kali ada karena dalam animo ini electric vehicle nih kok gak terlalu banyak yang pakai terus kita arahkan untuk bisa melakukan pengubahan kendaraan bensin menjadi kendaraan listrik nah ini upaya ini sudah dilakukan dari prototyping lalu waktu itu dari akselerasi bagaimana industri dalam negeri bisa berperan karena ada bahan baterai, lalu motor listriknya, dan kontrol sistemnya hanya tiga itu, tiga part yang menjadi konsep dasar konversi nah lalu kita melakukan satu upaya untuk memberikan insentif karena agar kendaraan-kendaraan yang emisinya itu sudah tinggi sekali bisa melakukan konversi nah upaya untuk menurunkan insentif tadinya 7 juta lalu menjadi 10 juta untuk konversi kendaraan listrik nah sampai sekarang konversi kendaraan listrik itu ada tambahan atau subsidi pemerintah 10 juta per unit itu kan sudah banyak mulai dikenal ya dan ini kepada semua orang nah kita melihat tahun 2023 itu yang dikonversi hanya sedikit dari target 50 ribu hanya sekitar 345 total nah dari sini kita melihat tahun ini terutama wah gimana nih menaikkan animonya satu hal waktu itu di bulan April kita umumkan nih kita bisa konversi gratis dengan cara apa? dengan cara tadi subsidi 10 juta lalu ditambah dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR nah kalau melakukan CSR ini kita lakukan satu pendekatan lagi gimana mendorong perusahaan untuk memberikan CSR kita berbicara dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk pengajuan proper dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan konversi ini bisa tambah 5 poin jadi ini menguntungkan sehingga terciptalah ekosistem yang baik nah dengan adanya ini plus tambah satu lagi animonya dibangkitkan animonya dibangkitkan itu dengan cara memperlihatkan bahwa kendaraan ini seperti kendaraan biasa yang bisa juga dibawa lari kenceng nah dengan adanya racing ini yang kali ini ketiga ya yang pertama adalah uji coba lalu racing pertama kemarin September lalu sekarang Oktober Alhamdulillah Pak Menteri menugaskan kepada kami tadi sudah diwakili oleh Pak Sekjen untuk memberikan piara bergilir nah ini kita harapkan satu animonya masyarakat juga bertambah juga yang paling penting di belakang situ behind the scene-nya itu yang ada di ruangan ini ini konversi kendaraan listriknya dilakukan hanya dengan 4 jam Terima kasih telah menonton!